Kita ke informasi pertama pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di jalur pantura Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tabrakan beruntun melibatkan tujuh kendaraan yang mengakibatkan empat orang luka-luka. Video warga menunjukkan momen sesaat setelah tabrakan karambol yang terjadi siang tadi di jalur pantura wilayah Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon. Kecelakaan beruntun melibatkan sedikitnya tujuh unit kendaraan, yaitu dua unit truk, empat mobil minibus, serta satu sepeda motor. Kerasnya benturan mengakibatkan kendaraan-kendaraan tersebut menjadi ringsek. Empat orang korban yang terluka dievakuasi dari lokasi oleh petugas Polsek Arjaminangun dan unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon. Tiga penumpang minibus dan satu sopir truk trailer dilarikan ke rumah sakit Arjaminangun, Cirebon. Tabrakan beruntun tujuh kendaraan berawal saat minibus yang melaju dari Jakarta hendak berputar arah dan dihantam truk yang melaju di belakangnya. Di saat bersamaan melaju kencang truk trailer dari arah berlawanan yang turut menghantam minibus tersebut. Truk trailer kemudian oleng dan lompat ke jalur berlawanan menerjang empat kendaraan yang terparkir. Jadi untuk total penjaraan yang terlibat, enam penjaraan. Tidak ada empat kendaraan, empat kendaraan, empat kendaraan, empat kendaraan, empat kendaraan, empat kendaraan. Untuk korban dan untuk korban yang kita juga akan cek ke rumah sakit. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait tabrakan tujuh kendaraan tersebut. Evakuasi seluruh kendaraan yang sebelumnya melintang menutup jalur dari Jakarta sempat menimbulkan kemacetan panjang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan.